Halo semua, my name is Maha, kembali lagi bersama aku di General Reading Kali ini namanya Romansa 2024 Ini adalah fun reading untuk membooster energy positive Dan ini kolektif untuk banyak orang, jadi Ini juga general, jadi kamu harus berbijak dalam menelah informasi yang keberikan Stay calm, tenang, santai, jangan terobsesi Agar pembacaannya bisa lebih mudah diterima dan diresapi Jadi, untuk kalian yang baru di channel aku Hai, gimana caranya just focus sama energi kamu sendiri Sebutkan pertanyaan dalam hati Lalu, santai Dan aku bakalan lihat ya, ini Romansa 2024 Untuk kalian yang pengen dibuatkan secara pick a card Kamu bisa komen di bawah Kalau banyak yang minta, aku bakalan buat Dan untuk disclaimer lainnya, aku tulis di bawah Kamu tinggal cek aja So, ini adalah Blessing in your romance di 2024 What will happen in 2024, in a woman's life? Okay Your romance in 2024 Pesan dari Romance Angel-nya apa? Engagement Your love life is ascending to high level of commitment and true love So, ntar dulu ya, sabar Di sini ada unrequited love Ada the attraction Sama ada trust Prosesnya gini Kalau aku lihat Kamu mungkin dari sekarang udah ngerasain Ada cinta yang mungkin bertepuk sebelah tangan Atau cinta yang memang tidak banyak chemistry-nya Sebenarnya sudah banyak pelajarannya Cuman kadang-kadang manusia tuh suka banget dinaing Ada orang-orang di dalam hidup kamu Atau pengalaman Pengalaman atau rasa-rasa yang mungkin sakit Karena kekecewaan Kemarin harus kamu let go Belajar let go itu Belajar untuk lepasin itu Belajar dari sesuatu hal yang memang Mungkin kita terlalu terpaku Ngarep banget Sama situasi tersebut Untuk menjadi lebih baik Padahal kita udah ngeliat sebenarnya Udah dikasih tanda There's nothing in here Udah gak ada nih di sini Istilahnya kayak kamu nyiramin Tanah yang tandus gitu Kamu tanem di situ Percuma gitu Udah bukan waktunya kamu Terfokus ke situ Contohnya kayak gitu Nah yang aku lihat di sini Di awal-awal mungkin ada fase seperti itu Struggling untuk letting go Tapi saat kamu let go Kamu percaya nih sama-sama Maksudnya kalau misalnya memang Ada situasi percintaan Yang akan lebih baik Di dalam hidup kamu Itu kayak kamu Menarik Energi cinta datang Jadi saat kamu punya rasa percaya Oke aku percaya Saat aku ninggalin sesuatu Yang memang tidak baik untuk aku Situasi yang memang Bukan untuk aku Atau situasi yang kemarin Aku pengennya itu karena ego gitu Aku kepengen banget karena ego Atau aku Aku pokoknya gak mau tau Gimana caranya Aku harus dapetin apa yang aku mau Berdasarkan ego Berdasarkan Selfishness gitu It's not love Gitu Akhirnya memahami Oke ternyata itu bukan cinta ya Kayak gitu Itu berdasarkan keinginan Kemauan Soal saya memahami Energi cinta Kamu narik Energi cinta itu datang Jadi you calling Someone You're calling your soulmate Kamu narik si Energi itu untuk datang Dan situasi yang kamu tarik Itu berdasarkan Harapan kamu sama yang di atas Nah yang di atas Bekerja Dengan misteri Tuhan dan sama saya itu Bekerja Punya caranya sendiri Dan kadang-kadang Tidak bisa dilegikakan Nah itu keajaiban Itu yang akan terjadi Kamu bakalan Attracting love Kamu bakalan Narik cinta Saat kamu benar-benar Bisa menikmati Apapun yang ada di hadapan Di hadapan kamu You enjoying your time Kamu nikmatin Waktu kamu 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 benar-benar Istilahnya Terinvestasi Atau berinvestasi Sama momen sekarang Momen dimana Kamu menikmati kehidupan Kamu fokus banget Ke situ Kamu fokus banget Untuk Membahagiakan Diri kamu sendiri Jadi You enjoy your moment Fully Benar-benar Kayak Menikmati hidup Kayak gak ada kebesoknya There's no tomorrow Kamu menikmati hidup Saat momen-momen Yang memang Penuh dengan dinamika pun Kamu nikmatin itu Kamu disitu Akan narik Energi-energi cinta Nah disitu Lalu ada Finding your true love This is This is the romance of a lifetime Dimana kamu akan ngerasain Percintaan yang gak Kayak kemarin-kemarin Gitu Sesuatu yang baru Sesuatu yang mungkin Tidak Pernah kamu rasakan sebelumnya Karena once in a lifetime Lalu kayak Kamu attracting true love Lalu disini ada Level Percintaan yang Bukan hanya Hai Gitu Bukan hanya yang Kayak Main-main gitu Jadi menemukan Percintaan yang Ke arah serius Karena disini ada Commitment Level commitmentnya Juga naik Gitu Untuk seseorang Atau orang-orang Yang sudah punya pasangan Ini disarankan Untuk Tumbuhin chemistry Masalah kamu adalah Lack of chemistry Chemistry Ada hubungannya akan Semakin kuat Chemistry Nya Kuat Sama pasangan kamu Hubungannya akan Semakin pasti Gitu Jadi Kalian pun Harus numbuhin Rasa percaya Satu sama lain Gitu Itu penting banget loh Rasa percaya Kalau misalnya Kamu mau Beritemu sama Seorang Terus Kayak kamu masih punya Trust issue Percuma Mau kamu ketemu Sama saint pun Kamu ketemu Sama malaikat pun Kalau kamu punya Rasa trust issue Dia tidak akan Jadi malaikat Istilahnya kayak gitulah Kamu pasti akan ada Rasa ragunya Kasarnya seperti itu Cuman Istilahnya kayak Kita ketemu Orang baik pun Orang yang tulus Sama kita Kita pasti ada Prasangka Kalau punya trust issue Itu yang dibenahi dulu Jadi bukan nunggu Orang lain Untuk membenahi itu ya Kamu yang harus Benahi dulu Gitu Jadi Romance kamu Seperti itu So aku bakal lihat Ini lagi dari Oracle cardnya Your romance In 2024 Ada heartbroken Deeply hurt Sad separation Break up Feeling lost Raving and mourning Yang tadi aku bilang Awal-awal mungkin Agak struggling Untuk keadaan Yang melepaskan Gitu Jadi sesuatu yang Mengecewakan kita Kadang-kadang Kamu simpen nih Di dalam Itu dikeluarin dulu Dilepasin dulu Jadi yang namanya Sadness Separation Break up Atau kamu rasa Sedih Akan sesuatu Hal Atau seseorang Gitu Ini di let go Yang pasti Di diri sendiri Masih ada energi tersebut Ibaratkan Kayak kamu Adalah Kayak ibaratkan Gini deh Gelas kotor Ibaratkan Gelas kotor Mau diisi air Sebersih apapun Sebersih apapun Dan airnya Sesehat apapun Kalau gelasnya kotor Itu akan jadi Karuh juga Ujungnya Jadi Keadaannya Kayak gitu loh Jadi terpengaruh Kadang-kadang Kamu pernah lihat gak sih Kayak ada orang yang Toksik gitu Punya hubungan Orangnya Toksik Terus ketemu Sama orang yang Sehat Orang yang sehat Itu juga akan ketularan Gitu Toksiknya Sama kayak kita flu Kita flu Kita ketemu teman-teman Teman-teman kita yang Sehat pun akan ketularan Ada yang mungkin Imunnya kuat banget Gak akan ketularan Ada yang kayak gitu Tapi Berapa persen sih Gitu Jadi Untuk bisa Kita menyelamatkan Future kita Kita harus sehat juga Gitu loh Jadi setelahnya Disini ada Resonment Ada mungkin Dendam Ada yang Kamu holding Kamu pegang terus Gitu Islahnya Perasaan-perasaan Atau Emotion-emotion Yang Sebenernya Sudahnya Sudah harus Kamu lepasin Gitu Jadi Kekecewaan itu Bukan Alasan Kamu Menilai Orang lain Gitu Jadi kalau kita Ngejudge orang lain Harusnya Bukan dari Kesalahan orang Masa lalu Gitu Jadi itu Tidak Tidak fair dong Kita nilai orang lain Yang baru Karena rasa sakit kita Yang belum kita lepasin Rasa sakitnya Lepasin dulu Jadi saat nilai orang Kita nilai dengan bijak Gitu Baru nanti disini Saat sudah Ngelepasin trigger kamu Istilahnya ada sesuatu yang Mentrigger Kamu udah biasa aja Gitu Nah itu adalah Fase dimana Kamu sudah lepas Dari Situasi karma Berarti Tapi kalau masih Nge-trigger Kamu masih Mencak-mencak Nih Enderinya Gitu Misalnya nyebut nih Nama seseorang Kamu masih Masih banyak Ocehan-ocehan Atau masih banyak Rasa sakit Rasa yang Gak bagus lah Gitu Itu berarti Masih di fase Untuk Healing Masih belum Selesai Disitu Nah disini Kamu nanti Akan dating Ke teman seseorang Sama new Jadi Kamu akan Nge-push diri kamu Untuk ya I need to go Out there lah Gitu Aku mesti keluar nih Dari cangkang Gitu Nanti disini Jadi hubungan yang penuh Dengan Keriangan Keceriaan Terus juga Nanti ada Sesuatu yang cerah lah Gitu Dan kamu pun Tidak akan Diling sama Energi-energi Yang Bikin kamu Tidak enak ya Jadi Sesuatu yang toksik Puan akan Kefilter Sendirinya Gitu Oke Aku beli kalian lihat Your romance In 2024 Romance Samu Tahun 2024 Ada The king of star Disini ada Energy earth sign Yang mungkin akan Dominan di dalam hidup Kamu Taurus Virgo Capricorn Ini adalah Sosok orang yang Very grounded Jadi sangat Damai Dan tenang Gitu Your love life Itu sangat Berpengaruh Dari Hubungan kamu Sama keluarga Gitu Jadi apapun yang ada Di keluarga kamu Dibenahi dulu Jadi karena Konsep kita tuh Cinta itu Pasti awal-awal Belajar seluruh Percintaan itu Dari kita lihat Dari keluarga How our parents Love each other Bagaimana cara Orang tua kita Mencintai satu sama lain Bagaimana cara Orang tua mencintai kita Itu bagian dari Pemahaman kita Soal cinta Awal-awal Nah Blueprint itu Istilahnya Catakan pertama itu Atau pelajaran pertama itu Yang harus kamu Revisit Pelajarin lagi Apa yang harus Dibenahi Diperbaiki Atau Apa yang harus Dimaafkan Apa yang harus Dipahami Apa yang harus Dikhlaskan Dari situ dulu Nanti saat Blueprint yang sudah Jelas Sudah mantep nih Istilahnya akarnya Sudah mantep Bagaimana soal percintaan Akan lebih mudah lagi Karena Ternyata Manusia itu Selalu nganggep Masalah utama Soal percintaan Adalah dari Mantan-mantan Padahal enggak Itu bisa dari Sesuatu hal yang Jauh sebelum Mantan-mantan Which is keluarga Jadi Dari energi The 10 of Cups sendiri Keharmonisan keluarga Itu sangat penting Saat kamu punya Harmonis Sama keluarga kamu Kamu berdamai Sama keluarga Itu kehidupan Percintaan Akan membaik Dan dari energi The 10 of Cups sendiri You're going to find someone Yang mempunyai Keinginan untuk Build a family Ngebangun keluarga Jadi Kamu akan ketemu Sama seseorang Yang sudah matang Secara usia Atau secara mental Untuk ngebangun keluarga Tapi Ini sangat krusial Bagi dia Keluarga Dan dari energi The king of stars Sendiri Kalau aku lihat Disini Gini Kadang-kadang Kita punya Kestabilan sendiri Kita stabil Kita akan Attracting Hubungan yang stabil Juga Tapi kalau aku lihat Disini Kamu akan sangat Terinspirasi Dari orang Yang kamu hadapin Karena orang itu Sangat punya Kestabilan Terutama Untuk kalian yang Feminine Dan romansa 2024 Kamu pun Jadi hubungan Yang dewasa Kalau aku lihat Romance-romance Yang bukan Ini ya Bukan Kayak main-main Dalam arti Kayak ngedate pun Saat kamu ngedate Ngomongin Hal-hal yang Memang penting Dan Kalau yang aku lihat Memang punya Quality time Yang bagus banget Jadi Bukan mencari Pleasure Kalau aku lihat Bukan memuaskan Nafsu Tapi benar-benar Ngebangun quality time Karena terkoneksi Dari hati ke hati So aku bakalan lihat Lagi Your Romance 2024 Ini kalau aku lihat Ada gesture Gesture romantis Dari seseorang Yang memang Menunjukin Rasa cintanya Cuman yang tadi Aku bilang Ini bukan sesuatu Yang kayak Memuaskan Apsu aja Tapi lebih seperti Hubungan yang Menunjukin cinta Cinta tuh apa sih Dan kalau yang aku lihat Romance-amu Karena kamu sibuk Dan kamu pun Banyak banget Yang dealing Sama banyak orang Dalam arti Kamu banyak kenalan lah Nah disini Kamu agak sedikit Kualahan juga Terutama yang baru Ngerasain hubungan serius Dan hubungan healthy Tuh Ternyata Terum jawabnya besar Terus disini Dari energy The four of swords Ini bakalan jadi Hubungan yang bisa bikin Tidur kamu lebih nyanyak Bisa bikin nyaman lagi Dan kalau yang aku lihat Kan ada nih Kalau kita punya hubungan Yang mungkin Punya red flagnya gitu Pasti ada orang-orang Sekitar kita tuh Yang kayak Gak setuju gitu Cuman ini akan jadi Hubungan yang Sekitaran kamu pun Happy gitu Jadi dari energy The six of wands Very supportive Energy Dari orang-orang Sekitar Jadi cinta yang kamu dapet Bukan dari Someone special aja Atau dari kamu Ngasih kesamuan special Tapi dari orang-orang Sekitar kalian Gitu Jadi Itu bakalan Kerasa banget Nah yang aku lihat Romance kalian pun Ini bakalan jadi Romance yang Saling nge-push Untuk sukses Kalau aku lihat Jadi hubungannya Memang-memang dewasa Gitu Jadi Contoh misalnya Butuh apa Untuk sukses Aku bakalan providing Itu Gitu Jadi aku akan berusaha Gimana caranya nih Untuk bisa Kau berkembang Dan saling gitu Sama-sama Gitu Jadi obrolan kalian Handphone Atau Koneksi kalian Itu bukan hanya Karena koneksi yang Haa Hihihi Main-main Gitu Enggak Ini karena memang Untuk the future Gitu So Yang aku lihat Dari energy Dan of cups Itu energi Bucin banget Bucin banget kan Tapi Ini tuh Munculnya tuh Dalam Bentuk Yang Bener-bener Bisa kamu Andalkan lah Gitu Jadi istilahnya Dia bakalan ada Gitu Jadi adanya Bukan karena Kek egoisan Karena Aduh aku kangen Karena aku pengen Kamu ada disini aja Gitu Enggak Tapi Istilahnya dia ada Untuk support kamu Ada untuk Bantu kamu Dan saling Seperti gitu Gitu Jadi Ini hubungannya sehat Tapi Tapi tidak Tapi tidak Jenuh Karena Masih ada rasa Curious Gitu Kayak penasaran Satu-satunya Lain Kenapa aku Belepotan Ngomongnya So Aku bakalan Lihat Pesan-pesannya Lagi Ini dari Oracle Card Yang bentuknya Hati ini Aku lupain Namanya Apa ya MESSAGE For you Okay Deep in your heart You already know The answer To what is Feel right Di dalam hati kamu Kamu udah tau Jawabannya Kamu tinggal Lakuin apa yang Kamu anggap Bener aja Gitu Terus disini Give thanks For the blessing Of love Soon to come Your way Jadi Kamu sebelum Cinta itu datang Kamu bersyukur dulu Untuk kehidupan Kamu yang sekarang Dan Apa yang akan datang Gitu Jadi istilahnya Kalau konsepnya Bersyukur itu Kayak Istilahnya nih Cinta mau datang Terus Kamu bersyukur Oh cintanya mau datang nih Gitu Cintanya itu akan Semakin senang Datang ke kamu Karena Ngerasa di welcome Gitu Know That you deserve To be And have All that Your heart Truly desire Kamu harus Percaya Kalau kamu berhak Untuk mendapatkan Apa yang akan datang Gitu Percaya dulu Disini ada Transformation Your relationship With one another Is about to depend Love conquers And transform All things Jadi Yang namanya cinta itu Bakalan mengubah Segalanya Yang pahit Jadi manis Cuman disini Kehidupan Percintaan kamu Sama dia Itu bakalan Lebih dalam lagi Itu bakalan Ngubah semuanya Yang tadi aku bilang Ada rasa dendam Ada rasa Ngegemet nih Gitu Kesel gara-gara Sesuatu di masa lalu Lepasin Karena Emosi itu tuh Emang ada Dalam hidupan Tapi harusnya Datang dan pergi Dan emosi itu bukan sesuatu yang Forever Bakalan stay Gitu Jadi kalau misalnya Kamu nyimpen itu Kamu nabung Perasaan kesel Contohnya Itu harus dilepasin Karena itu yang akan Mengabutkan Perspektif kamu Dan judgment kamu Untuk kehidupan Percintaan kamu Yang tadi aku bilang Itu gak adil Kalau misalnya Kamu udah rasa kesel Karena seseorang Tapi rasa kesel Itu dijadikan Landasan kamu Untuk memilih seseorang Kerti gak Jadi kayak kekecewaan Di masa lalu Atau rasa kesel Itu dari Mantan Atau sosok Di masa lalu Ada orang baru Kamu ngejudge Orang itu Berdasarkan Sesuatu di masa lalu Itu tidak akan Pernah adil Balikin aja Coba ada orang Yang kayak gitu ke kamu Kamu pasti kan gak suka Gitu Let there be Closeness between you But always give each other Space Love never claims It simply allow And give Yang aku pelajarin Cinta itu bukan kayak Tali ngikat Aku sering banget Ngeliat klien aku Atau orang-orang itu Kayak Memanifestasi Seseorang Kayak didoakan Dispesifikan banget Namanya Wajahnya gitu Atau namanya Ditaruh di bawah bantang Terus Pokoknya Difokusin banget Dan diobsesikan banget Itu tidak sehat Karena itu jatuhnya Kayak kamu punya tali Kamu ngikat tali itu Ke orang itu Ibaratkan kayak gitu Itu tidak bijak Tapi Cinta itu Kayak kalian itu Punya tali gitu Berdua Itu saling Menyatukan tali kalian Terus Tali kalian itu Dipakai untuk Sesuatu yang bermanfaat Untuk kalian berdua Gitu Jadi bukan karena Diikat Tanpa Orang itu Ketahui Jadi selainnya Koneksi itu Atau cinta itu Itu never claims Jadi tidak Tidak ngikat Tidak Seperti kemimilikan Gitu Jadi Cinta itu Sesuatu yang low Yang simple Yang kayak breathing Yang kayak bernafas Dan Karena Dia Pengen dicintai Dan Pengen mencintai Dan sebaliknya juga Seperti itu Jadi sesuatu yang natural So this is your reading Thank you for watching Kalo kamu request Silahkan komen di bawah Kalo kamu tau lebih lanjut Bisa book post reading Link ada di bawah Nomornya di bawah Kalo misalnya Kamu suka video ini Boleh like, comment Dan subscribe Jangan lupa share And then Kalo misalnya Kamu mau sharing Soal percintaan Atau quotes Soal percintaan Yang pasti akan Ngebentuk orang-orang Yang ada di community ini Silahkan Komen di bawah So this is your reading Thank you for watching Bye Bye